Pada rapat umum pemenang saham hari ini, perseroan telah mengumumkan untuk pembagian dividen sebesar Rp288.000.000 sekian atau ekitarnya sekitar Rp15.000.000 per lembar saham. Memang kalau dihitung dibandingkan dengan persentase terhadap net profit tahun 2014 yang lalu, itu mungkin kisarannya antara 8-9%. Cash flow perseroan saat ini memang masih memiliki cash flow sebesar sekitar 2,5 triliun dan ditambah lagi dengan baru-baru ini kita baru menerbitkan komplikasi sebesar Rp225.000.000.000.000.000 USD. Kita mau menjadi properti yang eksis di berbagai kota besar di Indonesia. Seperti yang tadi sudah disyar, kita sudah mulai merambah proyek kita, menambah jumlah proyek kita di luar Jawa. termasuk di Surabaya ataupun di Kalimantan dan Sulawesi Nah untuk itu dibutuhkan modal kerja yang cukup besar sehingga berdasarkan rencana yang seperti demikian perseroan memutuskan memang hanya sebagian kecil dari laba tahun 2014 yang dibagikan dalam bentuk dividen Nah untuk tahun 2015 ini perseroan telah menargetkan penjualan sebesar 7,5 tk di kuartal pertama tahun 2015 ini kita sudah mencapai marka pixel sebesar 2 triliun Memang benar dari sisi regional dari sisi nasional sendiri kelihatannya ada sedikit perlambatan dalam pertubuhan ekonomi tapi karena memang sektor perumahan dan demand terhadap sektor perumahan di Indonesia itu masih cukup tinggi mustinya tinggal kita masalah men-set strategi produk yang akan kita tawarkan ke marka kita sesuaikan dengan daya beli yang ada mudah-mudahan perusahaan biasa op-finis bisa mencapai target yang telah ditetapkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!